Selatan Gunung Dark North Wilayah Jingshan, kota seratus asal Di dalam istana Tuan Kota yang bermartabat, ada suasana yang suram Para penjaga dan pelayan sangat berhati-hati, tidak berani bersuara saat berjalan, bahkan berbicara dengan nada pelan Ini karena semua orang tahu bahwa ketika Tuan An Yu kembali di malam hari, wajahnya sangat muram, dan seluruh tubuhnya diliputi amarah Saat ini, tidak ada yang berani memprovokasi dia dalam ruang kerja An Yu Dia sedang duduk di depan mejanya, mengutak ati kristal berbentuk berlian perak gelap di tangannya sambil tanpa ekspresi memandang keluar jendela Jelas sekali dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting Kapten penjaga, yang mengenakan baju besi hitam dan kehilangan dua kakinya, berdiri dengan hormat di samping meja Keduanya terdiam Setelah sekian lama, kapten penjaga mau tidak mau berbicara dengan An Yu Kapten, kita tidak bisa terus seperti ini Setan-setan itu jelas tidak mempercayai kita, dan mereka bahkan berkomplot melawan kita Kita perlu meningkatkan kekuatan militer kita dan melaporkan berita ini kepada jenderal Kalau tidak, kita bahkan tidak akan mampu mempertahankan lima wilayah selatan, apalagi menduduki 72 kota An Yu tetap diam, masih mempertimbangkan pro dan kontra Kapten penjaga terus membujuknya Seperti yang Anda ketahui, kapal andalan sang jenderal sedang memimpin tim penjaga ke lapangan bintang ini Selama Anda mengirimkan pesan, jenderal pasti akan membawa penjaga ke sana Pada saat itu, kita tidak hanya bisa merebut gunung Dark North, tapi seluruh benua Senwu akan menjadi milik kita An Yu akhirnya bereaksi dan berbalik untuk menatap kapten penjaga Dia mencibir dan bertanya, apakah Anda yakin benua Senwu akan tetap menjadi milik kita setelah sang jenderal tiba? Jika sang jenderal mengetahui bahwa kita telah menemukan dunia yang luas dan kaya, apakah dia hanya akan membawa tim penjaga? Ada juga kapal perang lain, setidaknya 30 kapten, dan hampir 10 ribu tentara Semuanya akan berkumpul Pada titik ini, An Yu dengan marah menggedor meja dan mencibir Pada saat itu, sang jenderal pasti akan mampu menguasai seluruh benua dan menjadi penguasa dunia ini Namun, wilayah dan sumber daya dari tiga kerajaan ilahi akan dibagi dengan rapi oleh 30 bajingan itu Saya telah kehilangan lebih dari separuh pasukan saya, jadi bagaimana saya bisa bersaing dengan mereka? Jika ada yang tidak beres, sang jenderal mungkin akan memisahkan anak buahku dan menugaskannya ke kapal perang lain Sedangkan aku, aku hanya bisa menjadi asisten kapten lainnya Kapten penjaga terkejut, dan dia akhirnya memahami kekhawatiran dan kekhawatiran An Yu Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan menghibur Yang mulia, Anda terlalu banyak berpikir Anda adalah orang pertama yang menemukan dunia ini Sang jenderal pasti akan memberi Anda hadiah yang mahal Pada saat itu, kami tidak hanya tidak akan membagi penjaga Anda Kami bahkan akan memberi Anda banyak hadiah dan mengalokasikan lebih banyak penjaga kepada Anda Seorang Yu tidak berbicara Setelah mempertimbangkan sejenak, dia mengangguk sedikit dan berkata Ini mungkin saja, tapi saya tidak percaya, saya harus bersiap Kapten penjaga bertanya dengan bingung, Tuan, apa maksud Anda? An Yu berkata dengan suara rendah, tentu saja, berita itu harus dilaporkan kepada jenderal Ketika dia menerima berita itu dan tiba di dunia ini, itu akan memakan waktu sekitar satu tahun Terlebih lagi, dunia ini disegel oleh kekuatan para dewa Bahkan dengan kekuatan sang jenderal, dia tidak bisa memaksa masuk Dia hanya bisa menemukan celah untuk masuk Saya masih punya waktu satu tahun, jadi saya bisa membuat beberapa persiapan terlebih dahulu Pada saat sang jenderal turun ke dunia ini, saya akan menjadi orang kepercayaannya yang paling terpercaya dan paling berharga Darah kapten penjaga mendidih saat dia mendengarkan Hatinya dipenuhi dengan antisipasi Dia mengangguk berulang kali dan berkata Itu benar, kita tidak boleh kalah dari kapal perang lainnya Kita harus menjadi pahlawan armada ketiga An Yu tidak ragu-ragu lagi Dia menyalurkan bola cahaya merah darah ke dalam kristal berbentuk berlian perak gelap Kemudian, dia memegang kristal berbentuk berlian di tangannya dan memasuki ruang rahasia yang gelap Melalui susunan misterius, dia mengirimkan kristal berbentuk berlian itu keluar Astaga! Sebuah titik cahaya bintang terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap mata Utara Reruntuhan Dewa Di Menara 10 Absolut Jiutian di Alam Rahasia Yin Yang Ji Tian Xing dan Yun Yao membuka mata mereka satu demi satu dan melihat sekeliling Mereka melihat sebuah altar kuno yang tingginya ratusan meter di bawah kaki mereka Di lantai batu hitam yang dingin, ada diagram susunan misterius yang terukir di atasnya Ada 18 patung demon god di sekitarnya Semuanya tampak garang, dan memancarkan aura kuno dan kuat Di sekeliling altar ada istana yang luas dan terang Radiusnya setidaknya seribu kaki Di dinding istana terdapat lampu batu permata Ada peta bintang besar di kubahnya Itu memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan dan menerangi seluruh istana Yun Yao juga bisa merasakan bahwa setiap titik cahaya di peta bintang yang luas itu tampak seperti bintang sungguhan Dia mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya yang berantakan dan tanpa sadar bertanya Tian Xing, kita di mana? Ji Tian Xing duduk di sampingnya dan memandangnya dengan prihatin Dia menggunakan akal ilahi untuk memeriksa luka-lukanya Ketika dia mendengar pertanyaan Yun Yao, dia menjawab tanpa mengangkat kepalanya Kita berada di pagoda dewa Pagoda dewa berada di alam mistik di utara Reruntuhan Dewa Tempat ini benar-benar aman Bahkan dewa perang tidak dapat menemukannya Yun Yao terkejut dan tanpa sadar bertanya Benarkah? Anda tidak meninggalkannya? Bukan Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan terkekeh Tentu saja tidak Ini adalah pagoda dewa yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Iblis Aku belum menemukan jawabannya Yun Yao segera menjadi tertarik dan bertanya Jika kamu belum mengetahuinya Bagaimana kamu bisa berteleportasi langsung dari Gunung Dunia Bawah Utara ke Reruntuhan Dewa? Bagaimana Anda mendapatkan pagoda dewa ini? Melihat Ji Tian Xing asik dengan hal itu Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata Jangan khawatir Saya hanya terluka ringan Tidak ada yang serius Ji Tian Xing memeriksanya dan menemukan bahwa lukanya memang tidak serius Namun, dia masih sedikit khawatir dan bertanya Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kamu menyakiti mereka? Jangan khawatir Anak-anak tidak begitu peka Yun Yao tersenyum dan menghiburnya dengan lembut Ji Tian Xing merasa lega dan memberitahunya proses mendapatkan pagoda 10 absolute jiutian Yun Yao asik dengan hal itu dan suasana hatinya berfluktuasi Pada akhirnya, setelah mendengarkan narasi Ji Tian Xing tentang keseluruhan proses Dia akhirnya mengungkapkan ekspresi lega Dia menghela nafas tak percaya Aku benar-benar tidak menyangka artefak yang begitu kuat dan menantang surga akan disembunyikan di benua yang tampaknya biasa ini Ji Tian Xing mengangguk setuju dan berkata Ya, saya pergi terburu-buru saat itu dan tidak melihat dunia ini dengan jelas Saya melewatkan banyak hal Sekarang setelah saya memiliki pemahaman baru tentang dunia ini Saya menyadari bahwa dunia lima elemen tidaklah sederhana Setidaknya, ini berbeda dari dunia inferior biasa Yun Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera mengungkapkan ekspresi khawatir Dia bertanya, oh benar, di mana Ji Ke? Apakah kamu menyelamatkannya? Ji Tian Xing mengangguk dan berkata, jangan khawatir Saat kamu dan Luo Sui membunuh, saya telah menghancurkan Departemen Penyiksaan dan menyelamatkan Ke Ke Lukanya terlalu serius dan dia sedang memulihkan diri di dunia pedang Biarkan aku mengedarkan energiku dan memulihkan diri selama beberapa hari sebelum mengucapkan mantra untuk menyelamatkannya Yun Yao mengangguk sedikit dan berkata, itu bagus juga Jika kamu membutuhkan bantuanku, hubungi aku 2.272 Melihat Yun Yao hendak mengirim pesan kepada Luo Sui, Ji Tian Xing melambaikan tangannya Pagoda ilahi dapat mengisolasi semua kekuatan dan bahkan Dao Surgawi Slip Diok komunikasi bahkan lebih tidak berguna Saat dia berbicara, dia mengaktifkan Daluo Define Array dan meninggalkan pagoda ilahi bersama Yun Yao Detik berikutnya, keduanya muncul di luar alam mistik Yin yang di Gunung Tandus yang tingginya ribuan kaki Yun Yao terkejut dan tidak percaya bahwa pagoda sembilan surga sepuluh absolut memiliki kekuatan yang begitu menakutkan Ji Tian Xing tidak menjelaskan lebih lanjut dan hanya mengucapkan satu kalimat Saat itu, saya tinggal di pagoda ilahi untuk waktu yang lama dan menunda kesengsaraan saya Setelah saya meninggalkan pagoda ilahi, saya mengalami dua kesengsaraan berturut-turut dalam sehari Yun Yao bahkan lebih terkejut dan pada saat yang sama sepenuhnya mempercayainya Setelah menenangkan dirinya, dia mengeluarkan slip giok komunikasi dan mengirim pesan ke Luo Sui Setelah menunggu sekitar setengah jam, dia menerima slip giok dari Luo Sui Setelah membaca informasi di slip giok, dia jelas merasa lega dan berkata kepada Ji Tian Xing Untungnya, setelah kami melarikan diri, guru ilahi juga pergi Aku sudah menduga bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika leluhur Vin Celestial dan An Yu bekerja sama, mereka tidak akan bisa menghentikannya Ji Tian Xing menganggup dan tidak banyak bicara Namun, dia masih khawatir dan berpikir dalam hati, sekarang Ancestral Vin Celestial baru saja menerobos ke alam ilahi, fondasi Vin Celestial belum stabil Tentu saja, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan Luo Sui Dalam 3 hingga 5 tahun berikutnya, ketika fondasi Ancestral Vin Celestial stabil dan kekuatannya semakin kuat, Luo Sui mungkin bukan tandingannya Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan pikirannya dan mengeluarkan slip giok komunikasi untuk mengirim pesan ke Tao Is Huang Long Dia mengatakan di slip giok bahwa dia telah berhasil menyelamatkan Ji Ke dan tidak dalam bahaya Namun, dia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan dan mungkin tidak dapat kembali ke pegunungan pilar surga selama beberapa bulan Dia meminta Tao Is Huang Long untuk menjaga sekte tersebut dengan baik Setelah mengirim pesan, Ji Tian Xing membawa Yun Yao kembali ke pagoda ilahi tingkat kelima Yun Yao mengeluarkan obat mujarab dan meminumnya, bersiap mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya Namun, Ji Tian Xing memancarkan cahaya menyilaukan dengan telapak tangannya dan memindahkan delapan belas patung Dewa Iblis Desir-desir-desir Delapan belas patung Feigat berputar cepat dan segera mengubah urutannya Kemudian, cahaya putih misterius bersinar dari patung itu, dan sebuah pintu cahaya muncul di altar Yun Yao tidak mengerti maksudnya dan bertanya dengan bingung Tian Xing, apa yang kamu lakukan? Kemana tujuan portal ini? Ji Tian Xing menunjuk ke atas kepalanya dan memperlihatkan senyuman lucu Tentu saja, aku akan mengajakmu ke tempat menarik Kamu pasti menyukainya Tempat yang menarik Yun Yao mengedipkan matanya, memperlihatkan ekspresi penuh harap Ji Tian Xing tidak banyak bicara dan menariknya ke pintu yang terang Sua Detik berikutnya, mereka berdua meninggalkan tingkat kelima dan memasuki pagoda Dewa Tingkat 6 Lingkungan sekitar gelap gulita seperti alam luar, dan dingin serta sunyi Yun Yao melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu Tian Xing, apakah ini tempat menarik yang baru saja kamu sebutkan? Saat itu gelap gulita, dingin, dan sunyi, seperti kehampaan di luar Namun, sepertinya hal itu tidak benar Kispiritual langit dan bumi mengalir di sini Sepertinya bukan kehampaan Pada saat yang sama, suara yaya terngiang di benak Yun Yao dan Ji Tian Xing Huh, ayah berbohong kepada kami, di sini sangat gelap, bagaimana menariknya? Suara kekanak-kanakan itu tajam dan lucu, tapi ada sedikit kemarahan di dalamnya Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak bisa menahan tawa Ji Tian Xing terkekeh dan berkata, baiklah, saya tidak akan membuatmu tegang Ini adalah pagoda dewa tingkat ke-6 Ruang waktu di sini kacau, dan aliran waktu 50 kali lebih cepat daripada dunia luar Kami telah berkultivasi di sini selama 50 tahun, dan hanya satu tahun telah berlalu di alam lima elemen Jadi begitu, baru pada saat itulah Yun Yao tiba-tiba menyadari Matanya dipenuhi kemegahan luar biasa Dia berkata dengan hati yang penuh antisipasi, ini benar-benar tempat yang ajaib Saya baru saja menyempurnakan mutiara suci api angin dan menerobos ke alam marsial sage belum lama ini Saya belum benar-benar menyerap kekuatan mutiara suci Karena itu masalahnya, saya akan berkultivasi dalam pengasingan di sini dan menyempurnakan kekuatan mutiara suci sesegera mungkin Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk Baiklah, jangan khawatir dan berkultivasi Yun Yao mengingatkannya beberapa kali sebelum menemukan tempat dalam kegelapan untuk duduk dan menyembuhkan luka-lukanya Ji Tian Xing tidak membuang waktu lagi Dia mengeluarkan ramuan dan mengkonsumsinya dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya Lima hari berlalu dengan cepat Lukanya sudah stabil dan tidak ada masalah besar Kekuatan sihirnya juga pulih sepenuhnya Dia mengeluarkan pedang pemakaman surga dan memasuki dunia pedang untuk memeriksa situasi Jike Saat dia melihat Jike, dia berada di puncak gunung di luar kota bumi damai Dia masih tak sadarkan diri, terbaring diam di atas batu kilangan di puncak gunung Raja Gunung Emas dan Armor Ilahi Siti Garba sedang berjaga di dekat puncak gunung, mengawasinya dengan penuh perhatian Di lembah, ada pohon kuno yang mengjulang tinggi setinggi puluhan ribu kaki Itu membentang ratusan juta cabang Itu adalah tubuh Dharma Patriarch Sanjue Dulunya adalah pohon harta karun lampu hijau Ketika Jitiansing tiba di puncak gunung, ia terus-menerus melepaskan ki sejati kayu hijau yang menyelimuti Jike Greenwood Ruki mengandung kekuatan hidup yang kuat Itu terus-menerus memurnikan ki iblis Jike dan mengisi kembali kekuatan hidupnya Namun, luka Jike sangat serius, terutama jiwanya Greenwood Ruki milik Patriarch Sanjue hanya dapat menyembuhkan luka fisik Ahke Itu tidak bisa mengusir ki iblis atau menyembuhkan luka di jiwanya Melihat Jitiansing tiba, Patriarch Sanjue buru-buru menghentikan casting dan berteriak dengan hormat Salam, Guru Jitiansing menganggup dan melambai padanya Sanjue, kamu bisa kembali dan istirahat Setelah Patriarch Sanjue membungkuh hormat, dia mundur ke kedalaman gunung dan tertidur Jitiansing memecat Raja Jin San dan armor ilahi Siti Garba Dia berdiri sendirian di puncak gunung dan menatap Jike yang sedang tidur Pipi Jike ditutupi oleh rambut panjangnya yang berantakan Leher dan lengannya yang terbuka masih berwarna ungu tua Penampilannya masih di iblis Aura jiwanya sangat lemah Di bawah perlindungan rantai bintang surgawi, perlahan-lahan berfluktuasi Jitiansing duduk di sampingnya dan perlahan mengulurkan tangan untuk menyebabkan rambut panjangnya ke samping Dia memegangi wajahnya yang berlumuran darah dan menatapnya dalam-dalam Keke, keke, kenapa kamu begitu bodoh? Jika bukan karena rantai bintang surgawi yang melindungi Anda Jika saya tidak tiba tepat waktu, Anda pasti sudah mati Dia memandang Jike dengan penuh kasih sayang dan bergumam pada dirinya sendiri Aku tahu kamu tidak takut mati, dan kamu tidak menyesal mati demi aku Tapi tahukah kamu kalau aku sudah melihatmu mati dengan mataku sendiri? Bagaimana saya bisa melakukan kesalahan yang sama dan membiarkan tragedi yang sama terulang kembali? Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal bodoh seperti itu lagi Aku akan melindungimu selamanya Saya tidak membutuhkan perlindungan atau pengorbanan Anda lagi Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb Itu melepaskan dua garis cahaya putih pekat yang menutupi tubuh Jika Segera, cahaya putih menyebar dan diam-diam memasuki tubuh Jika Semua Ki Iblis dan Ki Iblis akan segera menghilang ketika bersentuhan dengan cahaya putih Tubuh Jika di Iblis dengan kecepatan yang terlihat dan kembali ke tampilan aslinya Setelah sekitar 100 napas waktu, Jitiansing akhirnya menarik kembali telapak tangannya dan berhenti merapal mantra Jika telah sepenuhnya melepaskan keadaan Iblisnya dan kembali ke penampilan aslinya Jitiansing mengobrak abrik cincin interspatialnya beberapa saat dan menemukan gaun kaca api surgawi berwarna merah tua Gaun ini sangat indah dan mewah Itu juga merupakan harta Dharma tingkat suci dengan pertahanan yang kuat dan banyak kegunaan lainnya Jitiansing melambaikan tangannya dan menembakkan sinar api, yang membungkus gaun kaca api surgawi dan menutupi tubuh Jika Astaga! Dengan kilatan cahaya, gaun merah menyala itu seperti makhluk hidup Itu dikenakan dengan benar di tubuh Jika Jika yang telah berganti pakaian menunjukkan penampilan aslinya dan keanggunannya meski masih dalam keadaan pingsan Dia awet muda, energi, menawan, dan memiliki temperamen yang mulia dan menyenangkan Jitiansing menatapnya dan bergumam pada dirinya sendiri, cedera fisiknya sangat serius, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan Dia akan pulih dalam tiga bulan Namun, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan jiwanya untuk pulih Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan dua pil untuk menyembuhkan luka jiwa dari cincin interspatial dan memberikannya kepada Jika Kemudian, dia duduk bersila di depan Jika dan membentuk segel dengan kedua tangannya Dia melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir untuk membantunya memurnikan pil Setengah hari kemudian, kedua pil tersebut dimurnikan oleh Jika Dia kemudian menggunakan kekuatan pil untuk menyembuhkan luka jiwa Jika Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu Jika menyerap lebih dari setengah efek obat dari dua pil tingkat sein Cedera jiwanya jauh lebih stabil Oleh karena itu, Jitiansing menggunakan kekuatan mutiara pemelihara surga untuk menyembuhkan luka Jika Mutiara pengatur surga selalu berada di lautan kesadarannya, memelihara jiwanya Terlebih lagi, Heaven mending perlu memulihkan kekuatannya dengan sangat lambat Jika habis sekaligus, dibutuhkan setidaknya tiga hingga lima tahun untuk pulih Namun, Jitiansing tidak peduli untuk menyelamatkan Jika Dia tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan mutiara pemelihara surga untuk menyembuhkan Jika sesegera mungkin Waktu berlalu Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata Selama total 180 hari, Jitiansing telah duduk di atas batu kilangan, mengedarkan energinya siang dan malam Dia telah merawat luka Jika tanpa henti sedikitpun Meskipun dia lelah secara mental, dia tidak peduli sama sekali Cahaya putih terus keluar dari telapak tangannya, menyelimuti Jika yang melayang di depannya seperti kepompong besar Saat ini, cahaya putih menjadi lebih redup dan tipis Jitiansing bertahan selama dua jam sebelum cahaya putih akhirnya benar-benar kering Jelas sekali, kekuatan mutiara pemelihara surga telah habis sepenuhnya Baru kemudian dia berhenti melakukan casting dan akhirnya berhenti Fiuh! Jitiansing menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari bahunya Dia berbaring di atas batu besar dengan mata terpejam, terengah-engah Rasa lelah yang kuat menyerang pikirannya, menyebabkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur Pada saat ini, bola cahaya putih yang melayang di udara perlahan menyusut Semua cahaya putih memasuki tubuh Jika dan dengan cepat menghilang Kemudian, Jika, yang mengenakan gaun merah menyala, muncul dan perlahan mendarat di batu kilangan besar Dia perlahan membuka matanya, mengeluarkan suara samar dari mulutnya, dan perlahan duduk Dia melihat sekeliling dengan ekspresi kosong Melihat dia dikelilingi oleh pegunungan hijau dan air jernih, serta langit biru di atas kepalanya, dia tiba-tiba terpanah Dia belum pernah melihat pemandangan setenang dan damai seperti ini dalam beberapa tahun terakhir di Gunung Dunia Bawah Utara Pada saat itu, dia bahkan berpikir bahwa dia sedang melihat sesuatu Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, di mana tempat ini Apakah saya mati? Sambil mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan menggosok matanya Namun saat dia melihat telapak tangan dan lengannya, dia langsung terpanah lagi Telapak tangannya yang cantik dan lembut tidak lagi berwarna ungu tua yang jelek Kukunya juga berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok, tidak lagi berwarna hitam pekat Di lengannya yang ramping dan putih, dia mengenakan gaun merah menyala yang indah dan indah, dihiasi dengan pola awan dan batu permata Gaun ini dulunya adalah warna dan gaya favoritnya Tapi setelah memasuki Gunung Dunia Bawah Utara, dia tidak akan pernah bisa memakainya lagi Dan sekarang, dia akhirnya kembali ke penampilan aslinya, mengenakan gaun merah menyala favoritnya Dia hanya merasa tidak percaya, seolah tenggelam dalam mimpi indah dan ilusi Tiba-tiba, arus hangat mengalir melalui hatinya, dan tubuhnya bergetar Dia tidak bisa menahan tangisnya Pada saat itu, sepasang lengan yang hangat dan kuat perlahan terulur dari belakangnya, memeluk erat pinggangnya Tubuhnya gemetar, dan dia dengan cepat menoleh Apa yang dia lihat adalah wajah yang berjarak beberapa inci darinya Dia tampan dan gagah berani, dengan alis tajam dan mata berbintang Matanya yang dalam memiliki cahaya yang paling mempesona Ini adalah wajah yang sangat familiar Dia telah muncul ribuan kali dalam ingatannya, dan dia tidak tega berpisah dengannya bahkan setelah tiga masa kehidupan Jika langsung tercengang, matanya membelalak saat dia menatapnya dengan tidak percaya Untuk sesaat, dia lupa bernapas dan berbicara Dia benar-benar tidak percaya bahwa ketika dia terbangun dari linglungnya, hal pertama yang dia lihat Adalah orang yang paling tidak bisa dia lepaskan, dan juga orang yang paling ingin dia temui Keduanya saling memandang, mata mereka mengandung terlalu banyak emosi yang rumit Tak satu pun dari mereka berbicara Segalanya begitu sunyi Setelah sepuluh napas penuh, jika akhirnya sadar kembali Pikirannya yang hampir kosong dipenuhi dengan rasa terkejut yang kuat Kakak Tian Xing Dia berteriak dengan suara terisak Air mata yang menumpuk di matanya yang jernih tidak bisa lagi dikendalikan Dua tetes air mata jernih segera mengalir keluar dan mengalir ke pipinya Ji Tian Xing tidak mengatakan apapun Dia hanya berkedip padanya dan menunjukkan senyuman lembut Ji Ketertegun sejenak, dia secara naluria ingin bertanya padanya apa yang sedang terjadi Namun, saat dia membuka bibir ceri, dia diselimuti oleh mulut yang hangat Dia segera menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya Matanya tiba-tiba melebar, dan ada rasa terkejut yang kuat di dalamnya Hatinya juga dipenuhi rasa tidak percaya Tubuhnya menegang di tempat, pikirannya, yang baru saja memulihkan kemampuannya untuk berpikir, tiba-tiba menjadi kosong lagi Jika benar-benar tercengang Kejutan dan kebahagiaan yang tiba-tiba membuatnya tidak bisa mempercayainya sama sekali Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi Hanya ada satu pemikiran di benaknya Ini tidak mungkin nyata, ini pasti mimpi Ya, aku pasti sedang bermimpi Tapi mimpi ini sangat nyata Saya tidak ingin bangun Setelah jangka waktu yang tidak diketahui Mungkin seperempat jam, atau mungkin satu jam Mulutnya yang hangat dan mendominasi menjauh, dan wajahnya yang tampan dan menawan juga mundur Memperlihatkan ekspresi yang seperti senyuman namun bukan senyuman Namun, jika masih tertegun saat itu juga Matanya terpejam dan dia tidak bergerak sama sekali, seperti patung batu Seseorang akhirnya tidak bisa menahannya lagi Dia berpura-pura batuk dua kali dan berkata dengan nada yang aneh Saya pikir saya mungkin telah membangkitkan semacam kekuatan supernatural Mendengar suara familiar itu, jika akhirnya sadar kembali Dia membuka matanya dan bertanya dengan bingung, kekuatan supernatural apa? Kekuatan supernatural yang bisa mengubah manusia menjadi batu Jitian Singh berkata dengan wajah serius Saya baru saja mencobanya, dan itu benar-benar mengubahnya menjadi batu Selain itu, hal itu membuat pikirannya menjadi kosong dan dia kehilangan kemampuan berpikir 2274 Bagaimana mungkin jika tidak mengetahui bahwa Jitian Singh sengaja menggodanya Dia menundukkan kepalanya karena malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahinya Huff, kakak Tian Singh, kamu menjadi semakin tidak pantas Jitian Singh terkekeh dan perlahan berbaring di atas batu kilangan Dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menatap langit biru dengan senyum puas di wajahnya Senang sekali bisa hidup Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan emosi Jika segera mengerti maksudnya dan tidak bisa menahan cibiran Dia berbaring di samping Jitian Singh dan menopang wajahnya dengan tangannya Dia memandangnya dengan ekspresi sedih dan berbisik Kakak Tian Singh, aku minta maaf Ini salahku Jika saya tidak begitu keras kepala, identitas saya tidak akan terungkap dan Anda tidak akan berada dalam bahaya Sebelum dia selesai berbicara, Jitian Singh mengulurkan satu jari dan menempelkannya ke bibirnya Kekeh, aku tahu kamu mencoba membantuku Tentu saja saya tidak akan menyalahkan Anda atas apa yang terjadi Bahkan jika aku harus pergi ke surga atau pergi ke neraka, aku pasti akan menyelamatkanmu Tapi saya harap Anda tidak sebodoh itu menanggung semua kesulitan dan bahaya sendirian Yao Yao dan aku tidak ingin melihatmu memperlakukan dirimu seperti ini lagi Kami semua berharap Anda dapat hidup dengan baik dan bahagia serta riang Ekspresi Jika sedikit berubah Dia menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah dan bertanya dengan suara rendah Kakak tertua juga tahu tentang ini Jitian Singh menganggup dan berkata sambil tersenyum Dia tidak hanya mengetahuinya, tetapi dia juga bergegas ke pegunungan pilar surga Dan bersikeras untuk pergi ke istana Beiming bersamaku untuk menyelamatkanmu Saya khawatir tentang keselamatannya, jadi saya menjebaknya di ruang rahasia Tapi saya tidak menyangka dia benar-benar merusak susunan yang saya buat dan melarikan diri dari pilar pegunungan surga Kemudian, dia meminta bantuan Dewa Beladiri Luosui dan pergi ke istana Beiming untuk bertarung Jadi saya mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Anda Jika terkejut dan bertanya dengan tidak percaya Kakak Tian Singh, apakah itu benar? Ketika kakak senior pertama mengetahui bahwa kamu mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkanku Bukan saja dia tidak marah, dia juga tidak berusaha menghentikanmu Sebaliknya, dia datang untuk menyelamatkanku secara pribadi Jitian Singh menganggup lagi dan berkata dengan nada serius Yau-yau bukanlah tipe orang yang kamu kira Dia juga bukan wanita biasa Bagaimana kamu bisa menilai dia dengan akal sehat? Dia tidak marah, dan dia tidak berusaha menghentikanmu Dia hanya merasa khawatir dan bersalah padamu Bersalah, jika mengerutkan kening karena bingung Dia sudah menikah denganmu Dia istri sahmu Tapi aku masih belum bisa melepaskan ikatan di hatiku dan selalu ingin mengikutimu Kenapa dia merasa bersalah? Jitian Singh berkata dengan penuh emosi Mungkin dia akan mengucapkan kata-kata itu kepadamu secara pribadi di masa depan Mari kita tidak membicarakan hal ini hari ini Jika menganggup dengan ekspresi rumit Hatinya dipenuhi segudang emosi dan pikiran Saat ini, Jitian Singh memegangi pergelangan tangannya dan berkata dengan serius Jangan bergerak Biarkan saya melihat luka Anda terlebih dahulu dan melihat bagaimana pemulihannya Jika tersenyum dan berkata Kakak Tian Singh, jangan khawatir Luka saya pada dasarnya sudah pulih Saya tahu bahwa Anda telah membantu saya menyembuhkan luka jiwa saya Anda telah melakukan casting begitu lama Kamu pasti sangat lelah Cepat kembali dan istirahat Jitian Singh memeriksa kondisi jiwanya Melihat lukanya benar-benar sembuh, dia menunjukkan senyuman puas Meskipun kekuatan Heaven Mending Pearl telah habis Tidak ada gunanya menyembuhkan luka jiwamu Kemudian, dia membawa Jika keluar dari dunia pedang dan kembali ke pagoda Dewa Tingkat 6 Di ruang gelap gulita, terasa dingin dan sunyi Hanya ada beberapa pita cahaya berwarna-warni di ujung kegelapan Jika melihat sekeliling dengan bingung Dia tidak tahu di mana dia berada Jitian Singh menjelaskan kepadanya Setelah kami melarikan diri dari istana Beining, kami bersembunyi di sini Ini adalah ruang internal pagoda Dewa Kami berada di tingkat ke-6 Ruang waktu di sini kacau Dengan itu, dia menunjuk ke ruang gelap puluhan mil jauhnya dan berkata Yao Yao sedang mengasingkan diri di sana untuk menyembuhkan dan berkultivasi Jika tidak ada yang lain, jangan ganggu dia Ketika dia selesai berkultivasi, Anda bisa menyapanya dan berterima kasih padanya Jika melihat ke dalam kegelapan dan samar-samar melihat sosok putih bulan duduk dengan tenang di kegelapan Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan nada yang rumit Aku tidak pernah berani berharap kakak perempuan tertua akan memperlakukanku seperti ini Aku benar-benar harus berterima kasih padanya Jitian Singh menepuk undaknya dan berkata sambil tersenyum Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir Berkultivasi di sini dulu Saya juga akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin Lalu, dia dan Jika berpisah Mereka masing-masing menemukan tempat untuk duduk dan bercocok tanam Setelah memasuki kondisi kultivasi, tubuh dan pikiran Jitian Singh yang kelelahan mulai pulih perlahan Dia menggunakan setengah bulan untuk memulihkan kekuatan sihir dan jiwanya ke kondisi puncaknya Namun, kekuatan Heaven Mending Pearl masih sangat lemah Diperlukan waktu 4 hingga 5 tahun lagi untuk memulihkannya Jitian Singh tidak sedang terburu-buru Dia terus mengembangkan pedang jiwa Dao dan memahami seni pedang di Stellar Swat Manual Leluhur finselestial telah pulih ke alam ilahi Ini memberinya tekanan besar dan rasa bahaya Dia hanya ingin menerobos ke alam ilahi sesegera mungkin Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk bertarung melawan leluhur finselestial Karena dia tahu bahwa leluhur finselestial dan Anyu tidak akan membiarkannya pergi Lain kali, dia tidak tahu trik apa yang akan digunakan pihak lain Dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin Pada saat yang sama Di sudut ruang gelap, Jike membuka matanya Faktanya, dia tidak berkultivasi selama setengah bulan terakhir Dia telah beristirahat dengan mata tertutup Suasana hatinya sangat rumit Dia telah mengingatnya Dia teringat apa yang dikatakan Jitian Singh sebelumnya Dia mengingat apa yang terjadi di benua Tian Suan Dia juga mengenang saat dia dan Jitian Singh masih menjadi kekasih masa kecil di Kerajaan Langit Cerah Tapi sekarang, dia mengakhiri ingatannya dan terbang ke kedalaman kegelapan Itu karena dia telah menggunakan kesadaran ilahi untuk mengamati gerakan Yun Yao Yun Yao baru saja selesai memulihkan diri dan sudah bangun Astaga! Jike melintasi kegelapan dan mendarat di depan Yun Yao Yun Yao merasakan auranya mendekat dan segera membuka matanya Melihat bahwa Jike lah yang berada dalam kondisi pikiran yang baik dan sepertinya dia belum pulih dari luka-lukanya Dia segera menunjukkan senyuman puas Ahke, kamu akhirnya bangun Bagaimana lukamu? Jike menatap Yun Yao Melihat dia secantik peri, matanya tulus, dan senyumannya hangat Mau tak mau dia merasa bersalah Dia membungkuk sedikit pada Yun Yao dan berkata Salam, kakak senior Yun Yao dengan cepat mengulurkan tangan untuk mendukungnya Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata Ahke, tidak perlu bersikap sopan di antara kita Jike memegang tangannya dengan ekspresi rumit Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan tulus Kakak senior, terima kasih atas bantuanmu Jika bukan karena bantuan Anda Saya akan mati di istana Beiming Yun Yao melihat bahwa dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti Dia segera mengerti dan berkata sambil tersenyum hangat Ahke, kalau itu hanya untuk berterima kasih padaku Tidak perlu menyebutkannya 2275 Jike tidak berusaha menyembunyikannya Dia menganggup dan berkata Kakak tertua, kamu adalah istri Tian Xing Orang yang paling membuatku iri Anda tahu bagaimana perasaan saya terhadapnya Dan Anda tahu betapa berbahayanya istana Beiming Mengapa Anda setuju untuk membiarkan dia menyelamatkan saya? Jika kamu menghalanginya atau tidak membantunya Aku akan mati di istana Beiming Dengan begitu, tidak ada yang akan menyalahkan Anda Dan di dalam hatinya, tidak akan ada lagi aku Dia hanya akan mencintaimu dengan sepenuh hati Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius Ahke, ini adalah pemikiran orang biasa Mereka egois dan bodoh Anda dan saya adalah orang terpenting bagi Tian Xing itu tugasku untuk menyelamatkanmu Anda harus tahu betul bahwa tidak peduli siapa di antara kita yang dalam bahaya Tian Xing akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita Kita harus hidup dengan baik Sayangnya, jika salah satu dari kami meninggal Tian Xing akan menderita seumur hidupnya Dia tidak akan melupakannya Itu hanya akan terukir di hatinya dan terukir di jiwanya Sama seperti perasaanmu padanya Bahkan setelah reinkarnasi, mereka masih belum berubah Pada titik ini, Yun Yao memegang ratangan jika dan berkata dengan emosional Sebenarnya, aku sudah menyesalinya saat aku mengetahui identitasmu Di kehidupanmu sebelumnya, kamu mengejarnya sepanjang hidupmu Anda melintasi tiga alam dan tidak berhasil memenuhi keinginan Anda sampai Anda mati Dalam kehidupan ini, kamu adalah kekasih masa kecilnya Anda mengabdi padanya dan tidak takut mati Jika saya tidak muncul, Anda akan menikah dengannya dan memenuhi keinginan lama Anda dari kehidupan sebelumnya Tapi sudah terlambat bagiku untuk menyesalinya Saat itu, saya sudah menikah dengan Tian Xing, dan saya sangat mencintainya Aku tidak bisa dan tidak akan meninggalkannya Tapi semakin dalam cintanya padaku, semakin aku merasa bersalah Karena aku tahu cintamu padanya tidak kalah dengan cintaku Saya bisa mengorbankan diri saya demi Tian Xing Anda juga bisa melakukannya Kamu bahkan pernah mati untuknya sekali Hanya dengan begitu aku bisa memahami betapa menyiksanya rasa sakit Karena tidak bisa mencintai seseorang secara mendalam Saat dia mendengar ini, mata jika dipenuhi lapisan kabut Hatinya sedih sekaligus terharu Dia mengerutkan bibirnya rat-rat, berusaha untuk tidak menangis Namun entah kenapa, air mata di matanya tidak bisa dikendalikan dan diam-diam keluar dari matanya Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tercekat Kakak tertua, aku minta maaf Aku tidak ingin menyakitimu Saya tidak mencoba merebut saudara Tian Xing dari Anda Yun Yao tersenyum tipis Dia mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di wajahnya dan menghiburnya Ah ke, kamu tidak pernah berbuat salah kepada siapapun Kamu tidak perlu meminta maaf kepada siapapun Saya berhutang pada Anda Akulah yang seharusnya meminta maaf Akulah yang merebut posisi semula milikmu dan membuatmu menderita Tapi kamu tidak menyalahkanku Kamu juga tidak membenciku Anda masih tergila-gila seperti biasanya Anda bersedia mengorbankan hidup Anda demi Tian Xing Kamu sangat murah hati dan pemaaf Inilah arti cinta sejati Itu menembus jauh ke dalam tulangmu Jika tidak pernah berpikir bahwa akan ada suatu hari ketika seseorang akan memahaminya dengan baik Dan mengucapkan kata-kata seperti itu Apalagi kata-kata ini keluar dari mulut Yun Yao Segala macam perasaan membanjiri hatinya Dan dia tidak bisa menahan tangisnya Yun Yao membuka tangannya dan memeluknya Dia menepuk punggungnya dengan lembut dan berkata dengan nada serius Ah ke, jangan tinggalkan aku lagi Kita akan bersama selamanya Anda tidak perlu menekan diri sendiri lagi Anda tidak perlu berpura-pura Anda telah menderita begitu banyak kesakitan dan penyiksaan demi Tian Xing Di masa depan, dia akan menebusnya dua kali lipat Anda harus membayarnya kembali seumur hidup Anda Tubuh Jika menegang dan matanya membelalak tak percaya Ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Yun Yao dan menggelengkan kepalanya Tidak, kakak tertua, ini tidak benar Ini tidak adil bagimu Yun Yao menekan bahunya dengan kedua tangan dan berkata dengan tulus Ah ke, ini adalah satu-satunya cara untuk bersikap adil kepada Anda dan saya Tian Xing tidak akan mengecewakan siapapun Ini juga satu-satunya cara agar Anda, Tian Xing, dan saya tidak kesakitan dan menyesal Kecuali Anda tidak ingin bersama Tian Xing Jika segera menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak, tidak, tidak Aku bersedia, tentu saja, aku bersedia Yun Yao tersenyum dan mengangguk Itu benar, baiklah, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi Sudah diselesaikan Tapi, Jika masih tidak percaya dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi Namun, Yun Yao melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi sambil tersenyum Jika berdiri dalam kegelapan dengan linglung, melihat sosoknya menghilang di kejauhan Dia tidak bisa menahan perasaan campur aduk di hatinya Namun lebih dari itu, dia merasa lega dan terharu Waktu berlalu dengan cepat di ruang gelap Tiga bulan, setengah tahun, satu tahun, dua tahun Tiga tahun berlalu tanpa disadari Jitiansing telah berkultivasi dalam pengasingan selama tiga tahun penuh Dia telah menguasai banyak seni rahasia dan menambahkan banyak perubahan pada seni rahasia pedang dao Pada saat yang sama, kekuatannya meningkat lima kali lipat dan dia mencapai alam marsial sage tingkat kelima Setelah menstabilkan fondasi marsial daonya, dia untuk sementara berhenti berkultivasi Ini karena seseorang menggunakan kesadaran spiritualnya untuk membangunkannya Dia membuka matanya dan melihat orang yang berdiri di sampingnya adalah Yun Yao Yun Yao juga telah berkultivasi dalam pengasingan selama tiga tahun dan tampaknya telah menyempurnakan kekuatan mutiara suci api angin Kekuatannya juga meningkat pesat dan dia telah mencapai alam marsial sage tingkat keempat Hanya dalam tiga tahun, dia telah naik tiga tingkat Ini adalah bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya Jitiansing terkejut dan hendak bertanya pada Yun Yao Namun, Yun Yao berbicara lebih dulu dan berkata dengan cemas, Tian Xing, sesuatu telah terjadi Jitiansing segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa, Yao Yao? Apa yang telah terjadi? Yun Yao berkata dengan cemas, ah kehilang Apa? Hati Jitiansing menegang dan dia berbalik untuk mencari Setelah mencari di seluruh ruang gelap, dia tidak melihat jika Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan buru-buru bertanya, Yao Yao, apa yang terjadi? Bagaimana kekemenghilang begitu saja? Mungkinkah, dia punya dendam dan pergi diam-diam Tapi itu tidak benar, hanya saya yang bisa mengendalikan pagoda suci ini dan memasukinya sesuai keinginan saya Yun Yao juga bingung dan berkata dengan serius Sekitar tiga tahun lalu, saya bertemu dengannya dan banyak hal yang kami bicarakan Saat itu, saya menyatakan perasaan padanya Mengakui apa? Jitiansing bertanya tanpa sadar Mengapa kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Yun Yao memutar matanya ke arahnya Tentu saja aku membujuknya untuk tinggal dan bersama kita Uh, Jitiansing segera memperlihatkan ekspresi canggung dan bergumam dengan suara rendah Yao Yao, kamu tidak akan menyarankan untuk menjadikannya selirku Jadi dia pergi dalam keadaan marah, kan? Yun Yao mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah Istri dan selir yang mana? Saya tidak memiliki pemikiran seperti itu dan saya tidak akan memperlakukannya secara berbeda Jitiansing memercayainya dan tahu bahwa dia tidak akan mengatakan hal seperti itu Aneh, apa yang dipikirkan keke? Kenapa dia pergi tanpa pamit? Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak tetapi tidak dapat memikirkan alasannya 2276 Jike tidak berada di ruang gelap tingkat 6 Karena itu, Jitiansing dan Yun Yao segera pergi dan kembali ke tingkat kelima Astaga! Dengan kilatan cahaya, keduanya muncul di aula yang luas dan terang dan berdiri di atas altar Begitu mereka berdua menenangkan diri, Yun Yao menjerit pelan Ah ke, kenapa kamu ada di sini? Jitiansing menoleh ke arahnya dan melihat seorang gadis dengan gaun merah menyala duduk di tanah di sampingnya Gadis cantik berbaju merah itu adalah Jike Dia sedang duduk bersila di formasi asal ilahi dengan tangan di atas lutut Matanya terpejam saat dia berkultivasi Bahkan ketika Yun Yao berteriak, dia tidak bereaksi Dia tidak bergerak sama sekali Ada kalung mutiara perak di lehernya yang indah yang bersinar dengan cahaya bintang yang menyelaukan Formasi asal ilahi di bawahnya juga mulai bersinar dengan cahaya emas dan perak dan sedang dalam proses pengaktifan Delapan belas patung Dewa Iblis di sekitar altar semuanya bersinar dengan cahaya emas, perak, merah, hitam, dan biru Lampu warna-warni berkumpul di sekitar Jike, membentuk perisai cahaya kabur yang melindunginya dengan kuat Melihat ini, Jitiansing dan Yun Yao segera mundur dan berdiri di tepi altar Bagaimanapun, formasi asal ilahi telah diaktifkan, dan patung Dewa Iblis juga telah berubah Keduanya tidak berani tetap dalam formasi karena takut mempengaruhi Jike Yun Yao mengamati sejenak dan tidak bisa menahan cemberut Dia bertanya dengan bingung, Tiansing, apa yang ah kelakukan? Mengapa dia meninggalkan lantai enam sendirian dan kembali ke sini? Juga, formasi ini dan patung Dewa Iblis itu sepertinya ada hubungannya dengan dia Jitiansing mengerutkan kening dan menatap Jike Setelah mengamati dalam waktu lama, dia menggelengkan kepalanya Aku khawatir hanya dia yang tahu apa yang terjadi Tapi secara kasar saya bisa menebak bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan identitasnya dan rantai bintang surgawi itu Identitas, rantai bintang surgawi, Yun Yao tertegun sejenak dan samar-samar memahami sesuatu Maksudmu, dia adalah kaisar Iblis bulan cerah di kehidupan sebelumnya, jadi dia aslinya adalah Iblis Selain itu, rantai bintang surgawi itu adalah artefak Dewa, dan kemungkinan besar itu adalah kunci dari perubahan ini Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, benar Dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki garis keturunan klan Iblis dan akhirnya menjadi Dewa Ilahi dengan kemampuan luar biasa Meski kekuatannya saat ini masih sangat lemah Namun, dia telah memulihkan sebagian ingatannya, dan kemungkinan besar dia telah beresonansi dan terhubung dengan patung entitas supernatural Yun Yao mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan penuh harap, jika itu masalahnya, dia telah menemukan peluang dan kemungkinan besar akan mendapat manfaat besar Jitiansing juga memperlihatkan ekspresi antisipasi Dia mengangguk dan berkata, pasti akan ada peluang dan keuntungan Jangan ganggu dia dan tunggu dan lihat saja Setelah itu, keduanya terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi Keduanya berdiri di tepi altar dan menunggu dengan sabar selama dua hari Namun, jika masih tertidur lelap dan belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun Melihat ini, Jitiansing hanya bisa membawa Yun Yao dan meninggalkan tingkat kelima untuk sementara Lupakan saja, kita tidak tahu berapa lama dia akan bangun Kita tidak bisa menunggu seperti ini saja Mari kita kembali ke tingkat ke-6 dan berkultivasi dalam pengasingan Setelah kita selesai berkultivasi, dia akan bangun Kemudian, keduanya kembali ke level 6 Mereka masing-masing menemukan tempat dengan energi yang melimpah dan stabil dan duduk dalam kegelapan untuk bercocok tanam dalam pengasingan Aliran waktu di tingkat ke-6 berbeda dengan aliran waktu di tingkat ke-5 Itu hampir 50 kali lebih cepat Baru sekitar satu bulan telah berlalu di tingkat ke-5 Jitiansing dan Yun Yao berkultivasi dalam pengasingan di tingkat ke-6 selama 4 tahun berikutnya Selama periode pengasingan ini, kekuatan Jitiansing meningkat lagi dan dia mencapai alam marsial sage peringkat 6 Yun Yao sepenuhnya menyempurnakan kekuatan mutiara ilahi pelapukan dan menerobos dua alam secara berturut-turut Dia juga telah mencapai alam marsial sage peringkat 6 Namun, potensi dan kekuatan mutiara ilahi telah habis Jika dia terus berkultivasi dalam pengasingan, tidak akan ada artinya karena kekuatannya akan meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih lambat Jitiansing menghadapi masalah serupa Jika dia berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu yang lama, kekuatannya tidak akan terus meningkat Dia harus menetap untuk jangka waktu tertentu dan mengkonsolidasikan fondasi seni bela dirinya Kemudian, keduanya mengakhiri pengasingan mereka dan meninggalkan tingkat ke-6 bersama-sama Astaga! Dengan kilatan cahaya putih, keduanya kembali ke pagoda dewa tingkat ke-5 dan mendarat di altar Mereka melihat grid luo divine array di tanah telah kehilangan sinarnya dan jelas-jelas berhenti beroperasi Delapan belas patung dewa iblis di sekitar mereka juga menjadi redup dan kembali ke keadaan normal Hanya Jika yang masih duduk di tengah altar Tangannya membentuk segel saat dia mempertahankan postur kultivasinya Bola cahaya warna-warni melilit dirinya seperti kepompong Namun, pancaran lima warna jelas jauh lebih lemah dan perlahan menghilang Melihat ini, Jitiansing dan Yun Yao saling berpandangan Mereka berdua tahu bahwa Jika kemungkinan besar akan bangun Seperti yang diharapkan Setengah hari kemudian, pancaran lima warna yang menyelimuti dirinya benar-benar menghilang Dia perlahan membuka matanya, dan aura misterius yang memenuhi tubuhnya juga perlahan menghilang Ketika dia melihat dengan jelas apa yang ada di depannya Dia melihat Jitiansing dan Yun Yao menatapnya dengan penuh harap Kakak Tiansing, kakak perempuan tertua, mengapa kamu di sini? Jika buru-buru berdiri dan menyapa mereka dengan nada meminta maaf Keduanya mengangguk sedikit dan menatapnya dengan mata cerah, dengan hati-hati mengukurnya Jitiansing bertanya, keke, bukankah kamu berada di tingkat ke-6? Mengapa kamu di sini? Juga, Anda sudah tidur di altar selama lebih dari sebulan Apa yang telah terjadi? Mendengar hal ini, ekspresi Jika menjadi semakin menyesal Kakak Tiansing, kakak perempuan tertua, seperti ini Saat kami berada di tingkat ke-6, Anda berdua berkultivasi dalam pengasingan Saya juga tahu bahwa aliran waktu di sana berbeda, dan paling cocok untuk pengasingan Namun, setelah bermeditasi selama beberapa hari, saya masih belum bisa memasuki kondisi kultivasi Sepertinya ada semacam suara yang memanggilku, menyerang jiwaku dan membuatku tidak bisa tenang Rantai bintang surgawi juga bersinar dengan cahaya bintang, dan ada kekuatan suci yang kuat melonjak di sekitarnya Rasanya sangat aneh Saya berhenti berkultivasi dalam pengasingan Saya mengenakan rantai bintang surgawi, memejamkan mata, dan mengikuti panggilan yang tak terlihat Pada titik ini, Ji Ke berhenti sejenak dan melihat ekspresi Ji Tiansing dan Yun Yao Seolah takut mereka berdua tidak mempercayainya, dia berkata dengan lemah Kemudian, aku sepertinya tertidur, tapi sepertinya aku juga dibungkus oleh semacam kekuatan Ketika saya bangun dan membuka mata, saya sudah berada di level ke-5 Saat itu, saya sedang duduk di altar, dan rantai bintang surgawi di leher saya bersinar dengan cahaya bintang Pola susunan di tanah dan selusin patung di sekitarku semuanya menyala dan melepaskan kekuatan yang kuat Segala macam kekuatan berkumpul dan menenggelamkanku seperti banjir 2277 Padahal narasi Ji Ke terdengar sangat aneh Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan mempercayai hal seperti itu sama sekali Namun, Ji Tiansing dan Yun Yao berbeda Keduanya pernah mengalami segala macam hal yang menggetarkan dan aneh sejak lama Mereka juga memiliki pengetahuan dan latar belakang yang luar biasa Oleh karena itu, keduanya bisa menerima dan mempercayai apa yang dikatakan Ji Ke Keduanya memandang Ji Ke penuh harap dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi padamu di alam mimpi? Ji Ke tertegun sejenak dan bertanya dengan ekspresi aneh Saudara Tiansing, kakak perempuan tertua, apa yang saya katakan tadi sangat aneh, tetapi kamu benar-benar mempercayainya Sebenarnya, aku masih tidak percaya bahwa semua yang aku alami sebelumnya adalah nyata Mendengar dia mengatakan ini, Ji Tiansing dan Yun Yao menjadi semakin penasaran Keke, apa sebenarnya yang kamu alami? Beritahu kami dengan cepat Apakah kamu melihat sesuatu yang istimewa dalam ilusi itu? Atau apakah kamu mendapat semacam kesempatan? Ji Ke menganggup dan berkata sambil mengingat-ingat, dalam ilusi, aku seperti telah berubah menjadi seekor burung, terbang di puncak langit Di bawah langit, ada gunung dan sungai, kota kuno dan megah, dan segala jenis pembangkit tenaga listrik yang aneh Mereka bertarung sengit di langit, dan saat mereka merapal mantra, lingkaran-lingkaran cahaya warna-warni akan menyala di belakang mereka Samar-samar aku ingat bahwa itu sepertinya adalah kekuatan Maksim, yang hanya dimiliki oleh para dewa alam atas Mendengar ini, Ji Tiansing segera mengangguk setuju Itu benar, hanya dewa sejati yang bisa mengendalikan kekuatan Maksim dan melahirkan Maksim Halo Semakin banyak Maksim Halo yang dimiliki seorang dewa, semakin banyak Maksim yang bisa dia kendalikan, dan semakin kuat dia Tampaknya pemandangan yang Anda lihat dalam ilusi adalah ilusi alam dewa Jika mendapat dorongan dan penegasan, jadi dia menghilangkan kekhawatirannya dan melanjutkan, setelah itu, banyak dewa yang maha kuasa bertempur di langit Mereka begitu kuat sehingga mereka bisa memilih bintang dan bulan, dan mereka bisa menghancurkan dunia dengan lambayan tangan Samar-samar saya ingat jumlahnya lebih dari seratus, dan mereka semua memiliki tiga kepala dan enam lengan Mereka bertelanjang dada dan terlihat sangat ganas Mereka mengepung sosok ilusi di langit Tampak seperti burung besar yang bisa menutupi langit dan matahari Itu bisa mengeluarkan api yang bisa menghancurkan dunia Ada juga selusin dewa Yao dengan berbagai bentuk dan ukuran Mereka sepertinya adalah bawahan dari burung yang menyala-nyala, dan mereka menahan serangan para raksasa dengan sekuat tenaga Tidak diketahui berapa lama mereka bertarung, tapi mereka benar-benar telah menghancurkan langit Lebih dari selusin dewa Yao telah dibantai oleh para raksasa Burung raksasa yang menyala itu pun hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan api yang turun dari langit Ada banyak retakan di langit, dan ada juga pusaran cahaya putih yang besar Banyak api melewati celah-celah itu dan jatuh ke dalam kehampaan Namun, nyala api jatuh ke pusaran cahaya putih dan menghilang Setelah itu, ilusi itu menghilang secara alami Tapi saya tidak bisa bangun Adegan pertempuran terus muncul di jiwaku, dan bayangan burung raksasa yang menyala-nyala itu Pada titik ini, jika menyelesaikan ceritanya Namun, Jitiansing dan Yun Yao belum selesai mendengarkan Mata mereka bersinar Itu berakhir begitu saja, itu tidak mungkin, bukan Adegan dalam ilusi sebenarnya adalah pertarungan antara dewa alam atas Ini bisa menjadi peluang bagus Keduanya diliputi emosi saat berfantasi tentang pemandangan indah itu Banyak pemikiran dan tebakan yang terbentuk Setelah beberapa saat, Jitiansing mengumpulkan pikirannya dan memandang Jike dengan ekspresi serius Dia berkata, keke, jelas bukan suatu kebetulan bahwa kamu bisa memasuki ilusi aneh seperti itu Kalau saya tidak salah, itu pasti ada hubungannya dengan identitas Anda dan pagoda ilahi ini Selusin Dewa Yao yang Anda sebutkan, apakah sangat mirip dengan patung Dewa Yao ini? Setelah mengatakan itu, dia menunjuk kebanyak patung di sekitar altar Jike melihat patung Dewa Yao di sekitarnya dan dengan cepat mengangguk Ya, penampilan dan aura mereka sangat mirip dengan patung-patung ini Jitiansing bahkan lebih yakin dengan dugaannya Dia bertanya dengan tidak sabar, keke, pikirkan lagi Selain pemandangan dalam ilusi, apalagi yang kamu lihat Jike mengerutkan kening dan mengingatnya dalam diam sejenak Lalu, dia menunjukkan ekspresi terkejut Aku ingat sekarang, setelah ilusi berakhir, pikiran saya linglung dan masih dalam kondisi mengantuk Saat itu, sepertinya banyak sekali berbagai informasi yang membanjiri jiwa saya seperti air laut Saya pusing untuk waktu yang lama sebelum saya bangun Berbagai informasi itu sepertinya adalah kata-kata dan simbol klan Yao Totalnya ada lebih dari 9000 Hanya saja, saya tidak punya waktu untuk mempelajari kata-kata itu Saya tidak tahu apa maksudnya Mendengar ini, Jitiansing dan Yun Yao saling berpandangan dan tersenyum bahagia Haha, keke, kamu bodoh sekali Kamu telah menemukan harta karun, tahu Jitiansing tertawa terbahak-bahak Yun Yao juga tersenyum dan berkata Ah ke, 9000 kata dan simbol klan Yao itu mungkin adalah semacam informasi Keterampilan ilahi, atau rahasia Secara keseluruhan, jika Anda dapat mengalami pertemuan yang tidak disengaja, informasi yang Anda peroleh pasti sangat berharga Jika masih sedikit bingung, dia menggelengkan kepalanya tak percaya dan berkata, itu tidak mungkin, kan? Bukankah ini pagoda dewa milik kakak Tiansing? Saya tidak melakukan apapun Mengapa saya menemui hal yang aneh? Bahkan lebih mustahil lagi bagiku untuk mendapatkan keterampilan atau rahasia ilahi apapun Jitiansing melambaikan tangannya dan menjelaskan sambil tersenyum Keke, berbicara tentang 10 pagoda absolut Jitian ini Saya harus memberitahu Anda bagaimana saya mendapatkan pagoda dewa ini Ini adalah bagian paling utara dari reruntuhan dewa Dua tahun lalu, ada berita bahwa seseorang menemukan pintu masuk ke alam rahasia Yin Yang Dia menjelaskan semuanya pada Jike Jike tercerahkan setelah mendengar ini Dia menganggup dan berkata, saya mengerti Jika itu masalahnya, kakak Tiansing juga memasuki pagoda dewa ini secara kebetulan Anda hanya memperoleh pagoda emas kecil Anda dapat masuk dan keluar kapan saja Tetapi Anda tidak dapat mengendalikan pagoda ilahi ini Jitiansing menganggup dan berkata, bukan saja saya tidak bisa mengendalikannya Tetapi saya hanya bisa menjelajah hingga lantai 6 Saya bahkan belum pernah ke lantai 7 Dari pengalaman Anda, sepertinya Anda ditakdirkan dengan pagoda dewa ini Anda tampaknya telah memperoleh semacam warisan Melihat perasaan Jike yang rumit, dia berkata dengan nada serius Keke, kamu harus mengingat kata-kata klan Yao itu Pelajarilah dengan cara apapun Aku merasa kata-kata klan Yao itu mungkin ada hubungannya dengan pemilik pagoda dewa ini Kalian harus tahu bahwa 18 patung dewa iblis ini semuanya adalah ahli klan Yao tingkat dewa raja Pemilik pagoda ilahi ini adalah ahli klan Yao tingkat raja ilahi yang tinggal di 33 gua surga Jika Anda benar-benar dapat memperoleh warisannya Anda memiliki peluang besar untuk mencapai tingkat raja ilahi di kehidupan ini Dan melampaui kultivasi Anda di kehidupan sebelumnya Kejutan besar ini tidak membuat Jike pusing Sebaliknya, hal itu malah membuatnya lebih tenang 2278 Jike tidak membuang waktu Dia menghafal bahasa dan simbol iblis yang berantakan dan mengukirnya di dalam jiwanya Dia tidak akan pernah melupakannya Kemudian, dia mengeluarkan selembar batu giok dan mencatat lebih dari 100 informasi di dalamnya Memanfaatkan fakta bahwa Jitiansing dan Yun Yao sama-sama hadir untuk bertukar pikiran Dia menyerahkan slip giok itu kepada mereka Kakak Tiansing, kakak tertua, mari kita lihat bersama Apa sebenarnya kata-kata ini? Jitiansing dan Yun Yao tentu saja tidak akan menolak Keduanya memiliki pengetahuan yang mendalam dan mahir dalam bahasa dan tulisan ras iblis Tentu saja, Yun Yao hanya mahir dalam bahasa iblis di dunia ini Dia tidak sepengetahuan Jitiansing Keduanya melepaskan indera ketuhanan mereka dan menyerbu slip giok untuk membaca ratusan pesan satu per satu Setelah 15 menit, Jitiansing mengenali semua kata-katanya dan segera memperlihatkan senyuman gembira Seperti yang diharapkan Yao Yao Jike dan Yun Yao sama-sama memandangnya dengan penuh harap Apakah kamu mengerti maksud dari pesan-pesan ini? Jitiansing menganggup dan berkata dengan pasti, itu adalah bahasa iblis dari alam surgawi Bahasa tersebut telah digunakan selama puluhan ribu tahun sejak zaman kuno dan tidak banyak berubah Setiap pesan adalah kalimat lengkap Dengan ratusan kalimat yang bertumpuk tentu saja sangat berantakan Namun, selama Anda memahami arti setiap kalimat, Anda dapat menyusunnya ulang Yang paling penting, ini adalah teknik dewa yang sangat mendalam Meski hanya ada ratusan kalimat di sini Saya yakin ini pasti seni rahasia tingkat raja yang saleh Itu berisi kekuatan ilahi yang luar biasa Jike dan Yun Yao mendengarkan dengan penuh perhatian dan sedikit mengangguk setuju Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi Kakak Tiansing, kamu sudah memahami kalimat-kalimat itu Tahukah kamu apa teknik kultifasi ini? Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan menyesal Saya hanya membaca ratusan kalimat Saya belum mengenali nama teknik kultifasinya Jike dengan cepat mengambil slip giok dan mencatat lebih dari 300 kalimat di dalamnya Kemudian, dia menyerahkannya kepada Jitiansing Jitiansing mengambil slip giok itu dan melihatnya dengan cermat selama satu jam Kemudian, dia mengenali kalimat-kalimat tersebut dan menyusunnya dalam urutan yang sederhana Dia menatap Jike dan berkata sambil tersenyum, ketemu Beberapa kalimat merupakan gambaran umum dari teknik budidaya Dan lebih dari 20 kalimat merupakan dasar dari teknik budidaya Adapun nama teknik budidayanya, sepertinya adalah seni abadi atau seni sembilan revolusi yang tidak dapat dihancurkan Saya khawatir saya harus mempelajarinya secara menyeluruh untuk menentukan nama teknik budidaya ini Ketika Yu Nyao dan Jike mendengarnya, mereka berdua terlihat bingung Seni abadi-abadi, seni sembilan revolusi yang tidak bisa dihancurkan Mungkinkah itu seni keabadian? Namanya cukup berlebihan, tapi menurutku itu aneh Lagipula, adegan itu adalah milik iblis-iblis Burung yang menyala-nyala itu dan selusin iblis abadi semuanya telah terbunuh Jitian Singh tersenyum dan menggelengkan kepalanya Dia menjelaskan, bahkan jika Anda adalah Raja Ilahi dan berdiri di puncak para dewa, Anda tidak terkalahkan Bagaimana bisa ada makhluk abadi di dunia ini? Siapa yang bisa melampaui siklus hidup dan mati? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mengolah suatu teknik budidaya Namun bagaimanapun juga, dengan teknik kultivasi ini, kekedapat memperoleh manfaatnya seumur hidup Jika Anda bisa memahaminya secara menyeluruh, dengan bakat dan ketekunan Anda Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Ilahi Jika mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan serius, kakak Tian Singh, jangan khawatir Saya akan mengingat teknik kultivasi ini dan melakukan yang terbaik untuk memahaminya Anda telah membantu saya mengatur garis besar umum dan awal dari teknik kultivasi Cukup bagi saya untuk memahaminya sebentar dan membangun landasan saya Selanjutnya, saya berencana untuk tinggal di pagoda ilahi dan memahami serta mengembangkan teknik kultivasi ini Aku tahu kalian masih memiliki hal penting yang harus dilakukan Anda sudah tertunda selama dua bulan, tidak baik tinggal di sini Mendengar dia mengatakan ini, Yun Yao sedikit terkejut Dia bertanya, Ahke, kamu tidak mau pergi bersama kami Jika menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tiba-tiba mendapatkan kesempatan yang begitu besar Tentu saja saya harus menghargainya dan menguasai teknik kultivasi ini secepat mungkin Apalagi aku sudah terlalu jauh tertinggal dari kalian Bahkan jika aku tetap di sisimu, aku tidak akan bisa membantumu Tinggal di sini untuk memahami teknik budidaya adalah pilihan terbaik Nada suara Ji ketegas Jelas sekali bahwa dia telah mengambil keputusan Meskipun Yun Yao merasa kasihan, dia bisa memahami perasaannya dan tidak mencoba membujuknya lagi Ji Tian Xing tentu saja setuju dengan keputusannya Namun, dia bertanya dengan cemas, Keke, jika kami pergi, bagaimana kamu akan masuk dan keluar dari pagoda ilahi ini Jika anda terjebak di sini dan tidak bisa keluar, saya khawatir ini akan sangat merepotkan Jika menggelengkan kepalanya dan tersenyum Jangan khawatir, saat aku tertidur, sepertinya aku menjalin hubungan aneh dengan delapan belas patum dewa iblis ini Saya bahkan dapat menggunakan rantai bintang surgawi untuk membuka formasi ilahi daluo di bawah kaki kita Ji Tian Xing merasa lega Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Keke, kamu hanya memiliki kekuatan seorang kultifator alam transendensi kesengsaraan sekarang Jika anda menguasai teknik budidaya itu, kekuatan anda pasti akan meningkat secara eksponensial Namun, anda tidak dapat memicu kesengsaraan surgawi di pagoda ilahi Anda harus pergi keluar pagoda ilahi Selain itu, anda tidak dapat memasuki pagoda ilahi Jika anda ingin mengirim pesan, anda harus keluar dari pagoda ilahi Jika menghafal semuanya Yun Yao tetap tinggal dan mengatakan sesuatu yang bersifat pribadi kepada Ji Ke Ji Tian Xing meninggalkan lantai lima dan pergi ke lantai empat Lantai empat pagoda ilahi adalah laut ilahi Itu adalah tempat di mana dia menemukan Little Blue Kun Berdiri di lautan tak berujung Dia membuka dunia pedang dan berkata kepada Kun Biru Kecil dengan indera spiritualnya Ikan kepala gemuk, kamu telah membuat keributan untuk kembali ke laut ilahi Sekarang, aku akan memenuhi keinginanmu Setelah mengatakan itu, dia melepaskan kekuatan Dharma yang agung dan mengambil Kun Biru Kecil dari dunia pedang Dia melemparkannya ke laut ilahi Celepuk Dengan suara yang teredam, Kun Biru Kecil, yang sebesar gunung, menghantam laut ilahi, menimbulkan gelombang besar setinggi ratusan meter Ia dengan cepat melayang ke permukaan laut dan menatap Jitian Sing dengan ekspresi bingung Di atas kepalanya, bayangan naga putih pekat berputar-putar dan menari Ia bertanya dengan suara penuh keluhan Guru, apa yang kamu lakukan? Kami sedang mengembangkan seni ilahi Jitian Sing diam-diam berkeringat Di permukaan, dia tetap tenang dan berkata dengan tenang Tidak apa-apa Kamu bisa berkultivasi di sini Aku akan pergi sebentar Anda bisa tinggal di sini dengan nyaman Kun Biru Kecil tidak merasa ada yang salah Ia mengelilingi laut beberapa kali Dan merasa sangat puas Naga putih itu sedikit khawatir dan buru-buru mengingatkan Tuan, ingatlah untuk menjemput kami setelah selesai Jangan lupakan kami Jitian Sing melihatnya sekilas dan berkata dengan marah Apakah saya terlihat seperti orang yang pelupa Setelah mengatakan itu Dia pergi dengan cepat Tidak lama kemudian, dia kembali ke lantai lima pagoda ilahi Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jike Dia pergi bersama Yun Yao Aduh Dalam sekejap, keduanya muncul di gunung tandus setinggi ribuan kaki di luar alam mistik Yin Yang Yun Yao memanggil naga api berkilau Keduanya berdiri di punggung naga dan terbang ke selatan 2279 Di jantung gunung utara gelap Gunung suci setinggi 10.000 meter itu masih diselimuti oleh awan hitam energi iblis Grid Demon Saint Ling Suan berdiri tinggi di langit Memandang ke bawah ke gunung suci dan gurun dengan ekspresi suram Di gurun yang penuh lubang, ada lebih dari 200.000 rakyat jelata iblis Mereka seperti semut hitam yang menutupi tanah, bekerja keras Mereka terus-menerus mengangkut tanah dan pasir dari pegunungan yang jauh untuk mengisi lubang dan jurang yang dalam di gurun Ada juga ratusan prajurit yang telah mencapai alam jiwa primordial, bekerja sama merapal mantra untuk memperbaiki retakan di tanah Di gunung suci yang suci, ada juga lebih dari 100.000 warga iblis dan pengrajin Memperbaiki retakan di gunung suci dan membangun kembali istana utara kegelapan dan departemen penyiksaan Selain pengrajin dan warga, prajurit dan penjaga iblis dapat dilihat di mana-mana Mereka juga sibuk Secara keseluruhan, setidaknya 300.000 warga dan pejuang iblis bekerja keras untuk membangun kembali gunung tersebut Apalagi adegan ini sudah berlangsung lebih dari sebulan Berdasarkan perkembangan saat ini, dibutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk menyelesaikan dan mengembalikan gunung tersebut ke keadaan semula Sebagai Great Dimensein, Ling Suan tidak bisa beristirahat selama lebih dari sebulan Dia tidak hanya harus memimpin pekerjaan rekonstruksi, dia juga harus menangani urusan seluruh ras iblis Semakin dia merasa lelah, semakin dia membenci Jitian Singh dan Luo Sui Terutama Luo Sui Dia telah datang ke Gunung Utara Gelap dua kali, namun kedua kali dia menghancurkan Istana Utara Gelap dan hampir menghancurkan Gunung Suci tersebut Akibatnya, Dimen Rache membutuhkan beberapa bulan untuk pulih Setiap kali dia memikirkan hal ini, Ling Suan sangat marah hingga dia ingin muntah darah Namun, meski marah, dia tidak putus asa Jika Gunung Ilahi hancur, maka gunung itu bisa diperbaiki Jika Istana Beiming dihancurkan, istana tersebut dapat dibangun kembali Yang paling penting, Dewa Iblis leluhur akhirnya pulih ke alam dewa Ini adalah dukungan dan dukungan terbesar dari Ling Suan dan semua warga iblis Mulai sekarang, Gunung Utara kegelapan akan memiliki Dewa Iblis yang mengawasinya Mereka tidak perlu lagi bersembunyi di Dark North Mountain, dan mereka juga tidak perlu khawatir tentang invasi tiga kerajaan ilahi Meskipun Dewa Iblis leluhur masih mengasingkan diri untuk mengkonsolidasikan fondasinya Tapi Ling Suan percaya bahwa paling lama dalam satu tahun, Dewa Iblis leluhur akan mampu mendominasi dunia dan tidak akan takut pada tiga Dewa bela diri Pada saat itu, Dark North Mountain akan menyambut kemakmuran dan kejayaan sejati Memikirkan hal ini, Ling Suan diam-diam mengepalkan tinjunya, matanya penuh harapan Dia sangat berharap hari itu akan datang lebih cepat Saat ini, bayangan hitam terbang ke langit dan tiba di sampingnya Sua Ki Iblis yang hitam pekat menyebar, menampakkan sosok Sein Iblis ketiga Hetuo Ling Suan meliriknya dan bertanya dengan santai Batuo, apakah kamu sudah selesai membangun kembali tembok luar dan halaman dalam istana Beiming? Kapan kita bisa mengatur susunan pertahanan? Matuo buru-buru menjawab, dinding luar dan halaman dalam akan segera selesai Kita bisa mulai menyiapkan formasi besar paling lambat tiga hari Tapi bukan itu alasanku di sini Saya baru saja menerima slip giok komunikasi dari Heaven Extinction Definition Saat dia berbicara, Batuo mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ling Suan Pesan dari Dewa Beladiri Tianjue Ling Suan mengerutkan kening, dia mendapat firasat buruk Dia mengulurkan tangan dan mengambil batu giok itu Divine Sense-nya memasukinya dan membaca informasi di dalamnya Sesaat kemudian, wajahnya menjadi gelap, dan kemarahan muncul di antara alisnya Melihat kemarahannya, Batuo bertanya, ada apa? Apa yang dikatakan Dewa Beladiri Tianjue? Mata Ling Suan bersinar dengan cahaya dingin Dia mencibir, apalagi yang bisa dia katakan Tentu saja dia kecewa Dia dengan marah menanyaiku mengapa rencananya gagal lagi Saat itu, dia mengirim pesan kepada leluhur, ingin membuat kesepakatan dengannya Dia ingin kita menemukan cara untuk menyingkirkan Jitian Sing Jadi, saya menggunakan An Yu untuk menjalankan misi ini di bawah instruksi leluhur Saya tidak menyangka An Yu gagal Lalu, kami menggunakan Ah Ke untuk memikat Jitian Sing ke dalam perangkap Pada akhirnya, kami gagal lagi Ketika Dewa Beladiri Tianjue mengetahui hal ini, dia mengirim pesan untuk menanyaiku dan bahkan menyerangku Batuo mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti Dia mencibir dan berkata, Haha, kami tahu bahwa Tianjue tidak akan menutup telinga terhadapnya Namun, dia sangat tua dan berkepala dingin Dia benar-benar mengirim pesan untuk menegurmu Bukankah ini melampaui wewenang Anda? Ling Xuan mencibir dan berkata dengan nada mengejek Di masa lalu, klan kami tidak memiliki pemimpin Kami harus bergantung pada negara ilahi Tianjue Jadi, kami mendengarkannya Tapi sekarang berbeda, leluhur telah memulihkan alam dewanya Dia akan mengembalikan kemuliaan dan keagungan Dewa Kematian Dewa Beladiri Tianjue masih sombong seperti sebelumnya Lelucon yang luar biasa Batuo berhenti tersenyum dan berkata dengan serius Namun, leluhur dan Dewa Beladiri Tianjue memiliki kesepakatan Klan kita akan membutuhkan Tianjue di masa depan Jadi, kita tidak bisa berselisih dengannya sekarang Anda harus memikirkan bagaimana membalasnya Ling Xuan menganggup dan melambaikan tangannya Lakukan urusanmu Aku akan menangani ini Batuo mengucapkan selamat tinggal padanya Lalu berbalik dan terbang Setelah beberapa saat, Ling Xuan mulai memasukkan pesan ke dalam slip giok Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan slip giok Slip giok berubah menjadi titik cahaya bintang dan menghilang ke langit Hahaha, semua orang ingin Jitiansing mati, tapi siapa yang bersedia membayar mahal untuk itu? Bukankah itu membuatkan gaun pengantin untuk orang lain? Ling Xuan tersenyum dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri Bangsa Dewa Tianjue Di istana ilahi yang megah, sakral dan megah Yelius Hui buru-buru melewati istana dan memasuki bagian terdalam istana Dia datang ke pintu ruang rahasia Dia merapikan jubah ungunya dan menyisir rambut putihnya yang berantakan Setelah memastikan pakaiannya rapi, dia membungkuk ke pintu ruang rahasia dan berkata dengan hormat Bawahan Yelius Hui memberi salam kepada Tuhan, Tuhan Tolong beri saya perintah Anda Pintu batu hitam lebar dan tinggi tiba-tiba menyala dengan cahaya putih dan membentuk layar cahaya seperti cermin Seorang pria parubaya berjubah emas dan mahkota muncul di layar cahaya Itu adalah proyeksi Dewa Bella diri Tianjue Dia mengerutkan kening dan wajahnya dipenuhi amarah Dia mengomel dengan dingin, bajingan iblis sialan Mereka benar-benar sekelompok sampah yang egois dan bodoh Mendengar ini, Yelius Hui langsung mengerti Dewa Bella diri Tianjue sangat marah dan memanggilnya Itu pasti karena ras iblis Seperti yang diharapkan, Dewa Bella diri Tianjue melanjutkan Saya mengirim pesan kepada Great Demon Saint Ling Xuan dan bertanya mengapa mereka belum menyingkirkan Jitian Xing Tapi Ling Xuan tidak meminta maaf sama sekali Sebaliknya, sikapnya malah semakin pantang menyerah Dia menyalahkan Luo Sui dan menyatakan bahwa Jitian Xing mendapat perlindungan Luo Sui Ras iblis tidak bisa berbuat apa-apa padanya Jika saya ingin menyingkirkan Jitian Xing, saya harus memikirkan caranya sendiri Dasar bajingan Apakah Ling Xuan berpikir bahwa saya sedang mengasingkan diri di kerajaan ilahi dan tidak tahu apa-apa? 2280 Dewa Bella diri Tianjue tidak mampu menahan amarahnya Dan kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh Ye Liu Sui mempertahankan sikap hormat dari awal sampai akhir, dan setelah mendengarkannya, dia mulai membujuknya Ya Tuhan, mohon tenang, tidak perlu terlalu khawatir Menurut penyelidikan saya, Jitian Xing memang membawa Luo Sui ke Gunung Dunia Bawah Utara, dan kedua belah pihak bertempur hebat Elit iblis yang tak terhitung jumlahnya tewas, Gunung Dunia Bawah Utara hampir hancur, dan Istana Dunia Bawah Utara diledakan menjadi reruntuhan Jika bukan karena Dewa Iblis Leluhur yang muncul tepat waktu untuk memblokir Luo Sui, Gunung Dunia Bawah Utara akan diratakan oleh Luo Sui Ras iblis menderita pukulan yang begitu berat, dapat dimengerti jika Ling Xuan marah Mendengar kata-katanya, kemarahan Dewa Bella diri Tianjue meredah Ye Liu Sui melanjutkan, sikap keras Ling Xuan mungkin terkait dengan Dewa Iblis Leluhur Saya berani menebak bahwa Dewa Iblis Leluhur kemungkinan besar telah pulih ke alam Dewa Kalau tidak, itu tidak akan mampu memblokir serangan tubuh asli Luo Sui Dewa Bella diri Tianjue berpikir sejenak, dan mengangguk sedikit setuju Mem, analisamu sangat masuk akal, tidak heran sikap Ling Xuan berubah, itu karena dia memiliki kepercayaan diri Namun, Dewa Iblis Leluhur baru saja pulih ke alam Dewa, fondasi dao ilahinya jelas tidak stabil, dan dia perlu berkultivasi selama beberapa tahun lagi Ye Liu Sui melanjutkan, oleh karena itu, dalam beberapa tahun ke depan, Dewa Iblis Leluhur tidak akan berurusan secara pribadi dengan Jitian Sing Kecuali dia cukup percaya diri untuk membunuh Luo Sui Dewa Bella diri Tianjue mengerutkan kening, dan berkata dengan ekspresi muram, Luo Sui adalah orang pertama yang keluar dari pengasingan, dan dia melindungi Jitian Sing dengan nyawanya, itu memang sangat merepotkan Dewa Iblis Leluhur tidak akan bergerak, dan Ling Xuan serta Matuo adalah sampah, mereka tidak dapat membunuh Jitian Sing Tampaknya jika kita ingin menyingkirkan Jitian Sing, kita harus memikirkan caranya sendiri Saya benci karena saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 200 tahun, dan saya hanya selangkah lagi untuk mencapai kesuksesan besar Saya tidak bisa menyanyiakan semua usaha saya sebelumnya hanya untuk berurusan dengan Jitian Sing Tetapi jika saya tidak bergerak, siapa yang berhasil membunuh Jitian Sing? Dewa Bella diri Tianjue memiliki banyak orang suci bela diri di bawah komandonya, namun tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Jitian Sing Putra Agung Dewa Yuan Zen tidak cukup kuat Penguasa Kota Langit dan Gubernur Pengawal Abadi, Qin Zheng, telah terbunuh Yelius Hui memegang penguasa pemutus Jiwa Taiyin dan secara pribadi pergi untuk membunuh Jitian Sing, tetapi berakhir dengan kegagalan Dewa Bella diri Tianjue tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat memikul tanggung jawab berat ini Saat ini, Yelius Hui tersenyum percaya diri dan berkata dengan nada main-main, ya Tuhan, jangan khawatir Jika Anda ingin menyingkirkan Jitian Sing secepat mungkin, saya punya rencana bagus Mata Dewa Bella diri Tianjue berbinar Dia bertanya dengan penuh harap, rencana bagus apa? Beritahu aku tentang itu Tiga sekte tersembunyi Yelius Hui mengulurkan tiga jarinya dan berkata sambil tersenyum lucu, mereka semua adalah keluarga kuno yang telah ada selama hampir 10.000 tahun dan telah lama dilupakan oleh dunia Namun, mereka memiliki sejumlah besar ahli martial Saint Realm dan telah menguasai banyak teknik rahasia yang hilang Mereka adalah kandidat terbaik untuk membunuh Jitian Sing Meskipun mereka selalu hidup dalam pengasingan dan tidak ikut campur dalam perselisihan dunia fana Namun, kami hanya perlu membayar sedikit agar mereka mau berurusan dengan Jitian Sing Mendengar ini, Dewa Bella diri Tianjue mencibir dan mengangguk Benar Tiga sekte tersembunyi, bagaimana saya bisa melupakannya? Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, sebelum saya mendirikan Heaven and Divine Nation Tiga sekte tersembunyi adalah keluarga paling kuat di benua ini Di antara mereka, keluarga Jiang Pandai dalam formasi dan ilmu pedang Keluarga Helian Pandai memurnikan harta sihir dan ramuan Dan keluarga Tuoba Pandai memelihara dan mengendalikan binatang Saat itu, tiga sekte tersembunyi tinggal di Gua Bintang Luna dan memiliki banyak keturunan Itu adalah negeri aneh di luar surga yang diciptakan bersama oleh nenek moyang mereka Itu bisa menopang tiga sekte tersembunyi selama puluhan ribu tahun Namun, Gua Bintang Luna ditempati oleh saya Setelah tiga sekte tersembunyi pergi, mereka hidup mengasingkan diri di Gunung Fengling di ujung Laut Utara Terakhir kali saya melihat orang-orang dari tiga keluarga bangsawan adalah 700 tahun yang lalu Sekarang setelah ratusan tahun berlalu, saya bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka Mereka pasti rindu tanah air dan ingin kembali ke Luna Star Cave meski dalam mimpi Faktanya, Luna Star Cave adalah tempat yang mirip dengan Heaven and Divine Nation Gua Bintang Luna terletak di lapisan api angin surgawi Bagian luarnya adalah penghalang cahaya kemasan yang menyegel dunia Dan bagian dalamnya terhubung ke dunia lima elemen Setelah Dewa Beladiritian Jue mengambil Gua Bintang Luna, dia menggunakannya sebagai istana atau tempat untuk bersantai dan hidup dalam pengasingan Selain itu, Gua Bintang Luna kaya akan sumber daya dan ki spiritual Itu adalah tempat suci untuk bercocok tanam Biasanya, putra dan putri ilahi Dewa Beladiritian Jue sering tinggal di Gua Bintang Luna dan berlatih di sana Yelius Hui melihat Dewa Beladiritian Jue mengangguk setuju Jadi dia menangkupkan tangannya dan membungkuk, berkata Karena kamu tidak keberatan, aku akan melakukan apa yang kamu katakan Selama Anda memberi perintah, saya akan membawanya ke Gunung Fengling di Laut Utara untuk membahas masalah ini dengan tiga sekte tersembunyi Sekalipun mereka marah, jangan khawatir Selama kita bersedia mengembalikan Luna Star Cave kepada mereka, mereka akan setuju Dewa Beladiritian Jue mengangguk sedikit dan berkata dengan nada bermartabat Gua Bintang Luna tidak terlalu berarti bagiku Ini hanya tempat bagi anak-anak untuk berlatih Namun, itu sangat berarti bagi tiga sekte tersembunyi Bagaimanapun, itu adalah tempat suci peninggalan nenek moyang mereka Selama saya bersedia mengembalikan Gua Bintang Luna, mereka akan mengikuti instruksi saya dan mencoba membunuh Jitiansing Dewa Beladiritian Jue terdiam sejenak Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berkata Tidak, meskipun ini ide yang bagus, ini tidak sempurna Saya kehabisan orang untuk digunakan Ini adalah kesempatan terakhir Kita hanya bisa sukses, kita tidak bisa gagal Jika rencana ini gagal, saya harus keluar dari pengasingan dan membunuh Jitiansing dengan tangan saya sendiri Senyuman di wajah Yelius Hui membeku Ia bertanya dengan hormat, apa maksud Anda, Tuan Dewa Tianjue? Dewa Beladiritian Jue memandangnya dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada bermartabat Tiga sekte tersembunyi memiliki banyak orang suci beladiri dan mereka telah menguasai semua jenis keterampilan rahasia Namun, pilar pegunungan surga dijaga ketat dan Jitiansing licik Saya khawatir tiga sekte tersembunyi tidak akan mampu menembus pegunungan pilar surga dan membunuh Jitiansing Untuk memastikan tidak ada yang salah, kita perlu mengubah rencana Kita perlu memancing Jitiansing keluar dari pegunungan pilar surga dan menghadapinya di tempat lain Yelius Hui segera mendengarkan dengan penuh perhatian dan berkata, saya ingin mendengar detailnya Dewa Beladiritian Jue menyeringai dan berkata dengan nada main-main Delapan tahun yang lalu, tidakkah kamu menemukan alam rahasia di reruntuhan dewa? Mungkin itu adalah gua Dewa Beladiritian Namong yang bersemayam, kan? Yelius Hui segera menebak apa maksudnya? Tubuhnya bergetar dan ekspresinya berubah drastis Tuan Dewa Tianjue, maksudmu? Kita perlu menggunakan alam rahasia luar angkasa ilusi sebagai umpan Namun, bukankah harganya terlalu mahal? Saya membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh selama puluhan tahun dan mengorbankan ratusan penjaga untuk menemukan dunia rahasia itu Hingga saat ini, kami telah menghabiskan tenaga dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya Tetapi kami belum dapat memasuki kedalaman alam rahasia dan mendapatkan harta karun di dalamnya Terima kasih telah menonton!